Hei, what's up, dan welcome to Snake Dono Ini, gue, akun gue itu Hampir ditangguhkan, guys, ya Karena dapet juga notif Melakukan beberapa pelanggaran Kenapa gue juga bisa bilang itu Penyusup aku, karena ada beberapa Temen gue juga yang ngalamin hal Sama yang gue alamin sekarang Ini bisa beberapa kemungkinan, guys, ya Yang pertama, entah kekeliruan gue Keliruan TikTok, atau ada Orang yang sirih, ya kan, dengan kita Kalau misalkan kekeliruan dari gue Selama gue main TikTok, gue baca Panduan komunitas TikTok Apa saja yang diperbolehkan Apa saja yang dilarang Begitu juga dengan TikTok, so Gue selalu pelajari, selama ini gue gak pernah Sama sekali yang namanya melanggar Panduan komunitas, dari awal gue main TikTok Dari awal gue live sampai sekarang Gak pernah gue namanya ngelanggar Panduan komunitas, nah, yang kedua Kalau misalkan ada kekeliruan dari sistem Atau error sistem dari TikToknya Gue rasa ini gak mungkin, guys, ya Karena kalau misalkan kita live streaming, gitu ya Misalkan ada penonton 1, 2, 3, 4 Itu jelas diatasnya yang nonton berapa orang, gitu kan Yang masuk siapa, yang keluar siapa, gitu ya Itu udah jelas, kalau misalkan di TikTok ini beda Kayak bigolive, ya Kalau bigolive itu udah pasti ketika kita live Ada bot system, tapi di TikTok ini Gue rasa gak ada bot system, ya Selama gue jalanin, gak pernah yang namanya ada bot Kalau ada 1, ya 1 orang Kalau 2, ya 2 orang, gitu Nah, guys, dugaan ketiga gue adalah Penyusup akun, ya, guys, ya Gue yakin banget kalau dia ini adalah Biang dari semua ini, guys, ya Oke, guys, kita bisa cek Siapakah dia Yang pertama, kita sepilih dulu akun, ya, guys, ya Di sini ada namanya Ad Ingrid HGFD Akun ini tidak mengikuti siapapun Gak ada video, gak ada suka Tapi followernya banyak banget, ya, guys Pas gue cek, ini adalah follower booster, ya, guys, ya Ini suntikan Ini suntik followers Yang kedua, ada yang namanya Ad GZ1 Sama juga, gak ada video Gak mengikuti siapapun Gak ada suka Tapi followersnya banyak banget, ya Dari sini, gue bisa ngeliat Sebego-bego-nya gue Gue pertama kali megang TikTok Punya akun TikTok Gue upload beberapa video aja, ya, guys, ya Boro-boro ada followers Yang ngelike video gue aja Gak ada sama sekali, guys, ya Apalagi yang followers Gak mungkin Ini gak ada video, gak ada suka Followersnya banyak banget Logika aja, guys, ya Ini gue cek juga Ini akun banyak akun luar Dan ini gue Gue yakin Ini adalah suntik followers, ya, guys Nah, apa sih yang terjadi Di akun gue? Beberapa terakhir kali live ini Ada akun yang namanya Ingrid HGFD Masuk ke live gue Dia nongkrong di live gue Dari pertama gue live Sampai gue end live Dia ada Gue tanya dia Gue siapa, kayak gimana Dia gak komen-komen Sampai gue end live Dia berdiam diri, ya, kan Di atas, ya, itu Live selanjut Nongkrong di room gue Gak pernah komen Gak pernah nge-like, ya, kan Gak pernah ngobrol Dan sampai beberapa kali live Dia ada terus Sampai di durasi Menonton penonton terbanyak Dia termasuk, guys, ya Termasuk urutan ketiga Di gue Pas hari ini Gue live Tadi tuh gue live siang, guys, ya Gue live jam satuan Gue live jam satu Ada yang namanya Akun GZ1 GZ1 ini Nongkrong di live gue Selama gue live Dia ada Sampai end live Begitu juga ada Ingrid GZ1 ini Dia nongkrong di live gue Setelah lama gue live Dia keluar Dia durasi 20 menitan Apa-berapa, gitu Gak selama-lama kemudian Dia masuk lagi room gue Dan itu berulang kali Gue end live Gue dapet notice Kalau gue melakukan pelanggaran, guys, ya Nah, gue kaget, ya, kan, guys, ya Dapet pelanggaran Yang sama sekali Gue gak melanggar pelanggaran tersebut, gitu Gue sampai laporan juga Ke TikTok-nya Pas tadi gue penasaran, nih, guys, ya Gue penasaran sama orang ini Gue live lagi jam 5-an Kalau gak salah itu jam 5-an Pokoknya sore, dah, ya Orang ini tuh masuk lagi, guys, ya Akun ini tuh masuk lagi Masuk ke gue lagi Dan setelah gue end live Gue direpot lagi, anjay Gue direpot lagi Dan melakukan beberapa pelanggaran Nah, ini kita cek Ini ada buktinya, guys, ya Bisa kita lihat Disini gue melakukan beberapa pelanggaran Live Anda melanggar panduan kami Alasannya Video live ternyata merupakan video Yang sudah direkam sebelumnya Dan bukan merupakan video live Ngaco banget, guys, ya Disini gue ada buktinya, guys, ya Ada orang-orang yang sering Menongkrong di live gue Dan ini hari langsung Dan gue juga main game langsung Dengan penonton, gitu, loh Gimana ini bisa direkam, gitu, ya Ngaco banget, sumpah, loh Satu poin pelanggaran diberikan Bego banget, ya, guys, ya Kita bisa lihat, ya, guys, ya Ini gue ada interaksi Ini bisa dicek, ya Ada yang namanya Endem masuk ke gue tuh Kak Gura TikTok Kalau gak salah itu Pollowernya 14k Apa 145k, gitu, ya Dia masuk ke gue Dia juga nge-gip gue Bisa ditanyain ke dia, lah Salah satunya, ya Dan ini gue jelas-jelas Live langsung, loh Bukan rekaman Main langsung sama penonton juga, guys Oke, guys, ini Bener-bener gak masuk akal banget, ya, guys Banyak banget Akun yang kayak gini Ada aja, gitu, orang yang sirik Ya, akun kecil kayak gini, loh Dapat apa sih Ngeripot, ya, kan Untungnya apa sih Kebanggaannya apa sih Akun kecil kayak gini, loh Lo jahilin, gitu, loh Gila banget, men Akun yang masih kecil kayak gini Yang butuh banget Support kalian, gitu Udah ada yang kayak gini Kacau banget, guys, ya Tapi gak apa-apa lah, itu namanya kehidupan, guys Gue gak masalah dengan haters gue Ya, mungkin ini haters, ya, guys Baru kali ini gue dapet haters kayak gini, guys Ya, gak apa-apa lah Itu bisa jadi nano-nano Dalam dunia pertiktokan gue, guys Ini gak masalah, ya Oke, guys, mungkin itu aja Yang bakal gue sampaikan Mungkin ini, video ini Bisa jadi pelajaran buat kita semuanya, guys Ya, khususnya buat para konten kreator Mudah-mudahan kalian Tidak pernah kejadian seperti ini Akun kalian aman-aman Tapi untuk berjaga-jaga Khususnya kalian pas ketika live Ya, kalian bisa terapin moderator lah Buat jaga akun kalian Jadi, kalau misalkan ada akun-akun yang gak jelas Mending kalian kick aja Mending kalian blockir aja Itu udah paling aman, sih, guys Ya, mending kayak gitu aja, guys Ya, namanya Namanya haters kita gak pernah tau, ya, guys Tapi gak apa-apa Haters itu jadiin pelangi, guys Pelangi gak bakal indah Kalau warnanya sama Pelangi itu bisa indah karena beda warna Ya, sama juga dengan TikTok, ya, guys Ya, dong, tanpa mengurangi rasa hormat video ini Gue buat atas dasar kejanggalan gue Tanpa menyinggung pihak mana Kalau ini adalah kekeliruan gue Kebodohan gue Gue minta maaf kepada semuanya Kalau ini kesalahan sistem TikTok Gue harap TikTok bisa ngasih fitur stream KDPC buat para kreator game, ya Biar tidak ada miss sistem kayak gini Buat para kreator lain Takutnya nanti malah jadi di-ban Tanpa sebab Kan itu merugikan juga, guys, ya Kalau ini orang yang sirik Semoga video ini jadi edukasi Buat para konten kreator pemula Seperti gue Untuk bisa lebih berjaga-jaga akunnya Sekali lagi Mohon maaf jika ada salah kata-kata Thanks for watching Makasih banyak buat kalian semua-semua Orang-orang yang udah support ku gue Makasih banyak, guys, ya Makasih banyak semuanya Jangan lupa di-follow TikTok gue Di-subscribe YouTube gue juga, guys, ya Bantu gue Jadi konten kreator yang sukses Bisa berkembang, ya, guys, ya Bisa membahagiakan Orang yang kita sayang, guys, ya See you next time Smake Donald Oh, no Oh, no Sampai jumpauais Sampai jumpaat Sampai jumpa Sampai jumpa